Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Mantan Kepala Staff Angkatan Udara, Kasau Marskal Purnawirawan Cepi Hakim menilai Pembelian 42 jet tempur Rafale pabrikan Dassault Aviation asal Perancis dilakukan dalam waktu yang tepat Menurutnya, pembelian jet tempur generasi 4,5 ini dianggap tepat lantaran perusahaan pesawat tempur dunia sedang gencar melakukan cuci gudang Sekarang adalah saat yang tepat untuk membeli pesawat fighter jet aircraft Seluruh pabrik pesawat terbang tempur di permukaan bumi ini memang tengah gencar cuci gudang alias menjual obral produknya Ujar Cepi Kamis 17 Februari lalu, sebagaimana diberitakan Kompas.com Kalau pakar yang mantan kasau sudah bicara kayak gini, ya berarti dasar kita membeli Rafale udah tepat banget Cepi menyebut dalam dua dekade terakhir para perancang atau pabrik pesawat tempur canggih dunia saat ini tengah dalam dua pilihan Pertama, terus mengembangkan pesawat tempur atau beralih ke wahana baru bernama drone alias pesawat tanpa awak Menurut Cepi, perkembangan drone juga menjadi daya pikat bagi perancang pesawat tempur canggih Mumpung baru mulai, boleh nih kita juga coba merancang drone yang bagus Di sisi lain, pembelian 42 jet Rafale merupakan sebuah rekor Indonesia dalam mendantakan jet tempur dari luar negeri Proses pembelian sekaligus jumlah 42 jet tempur canggih dapat dikatakan memecahkan rekor jumlah pembelian pesawat terbang tempur sepanjang sejarah Indonesia pasca 1965 Ujar Cepi Kenapa 1965? Ya karena waktu itu kita kuat banget nih angkatan udaranya Zaman Bung Karno Bedanya waktu itu kita berkiblat ke Uni Soviet sampai punya pesawat pengebom pula Sejalan dengan pembelian itu Cepi menggarisbawahi bahwa keberadaan pesawat tempur merupakan salah satu subsistem dari sistem pertahanan udara yang menjadi bagian dari integrasi sistem pertahanan negara Sederhananya penting banget dah gitu Dengan demikian kata dia Proses pengadaan pesawat tempur pada hakikatnya adalah sebuah upaya meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara nasional Dalam hal ini unsur pesawat terbang tempur sekali lagi hanya merupakan salah satu saja dari subsistem pertahanan udara nasional lainnya tegas dia Jadi penting tapi hanya salah satu dan bukan segalanya Berarti komponen lain juga harus dilengkapi ya Dari 42 jet tempur Rafale yang diborong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 6 sudah resmi diakuisisi 6 yang diakuisisi itu resmi dibeli Indonesia melalui penanda tanganan yang dilakukan kemenhan dengan pihak Dassel Aviation di Jakarta Kini mari kita sedikit meloncat ke berita tentang Sukhoi Defense View menulis Rusia mengatakan SU-35 belum batal Wah fans boy Rusia bakalan senang nih Duta besar Rusia untuk Indonesia Ludmila Georgievina Voroberiva Susah benar namanya Mengatakan hingga kini belum ada pembatalan kesepakatan pembelian jet tempur Sukhoi SU-35 Foro Beifa mengaku hingga kini belum menerima notifikasi resmi dari Kementerian Pertahanan Indonesia mengenai rencana pembatalan pemesanan jet tempur canggih itu Yang dapat saya katakan saat ini kesepakatan itu pembelian Sukhoi belum dibatalkan Kami masih terus berharap kesepakatan ini akan sukses Tetapi pada dasarnya hal itu dikembalikan lagi kepada Kementerian Pertahanan Indonesia Pemerintah Indonesia yang memutuskan kerangka kerjasamanya yang telah disusun Ungkap Voroberiva Rusia masih ngarep nih ye Kami tidak memiliki penghalang apapun dan kami siap untuk menuntaskan kontrak ini Tutur dia lagi Indonesia memiliki hak dan kedaulatan penuh untuk membeli alutsista dari negara manapun Meski sudah tekan kesepakatan untuk membeli Rafale prosesnya tak akan secepat yang dikira Kami akan melihat bagaimana kelanjutan mengenai hal ini ujarnya Sekian untuk episode bermanfaat Kali ini wassalam